Pemirsa, supaya semakin jelas, rekan saya sementara Ken Ana akan menghadirkan kepada Anda data mulai dari kronologis kejadian, insiden pesawat, pilot pesawat yang tertidur dan juga insiden-insiden lainnya di luar negeri. Ken Ana? Ya, Caca Anissa dan juga Pemirsa betul sekali untuk bisa melengkapi informasi Anda Pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya kronologi dari insiden yang serius di dunia penerbangan tertidurnya pilot dan juga kopilot Batik Air pada penerbangan kendari menuju Jakarta. Ini terjadi pada 25 Januari 2024 sekitar pukul 2 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat di mana jadwal penerbangan dengan kode PKLUV. Ini sebagai BTK6734 adalah kode dari pesawat terbang tersebut dari Cengkareng menuju ke kendari. Ini adalah awal peristiwa terjadi kemudian pada pukul 3 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat di hari yang sama di ketinggian 36 ribu kaki. Kopilot ini tertidur sekitar 30 menit usai mendapatkan izin dari pilot. Jadi pada waktu tersebut kopilot sudah meminta izin kepada pilot untuk bisa tidur selama 30 menit dan mendapatkan izin pemirsa. Pada pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah pesawat ini berhasil mendarat di kendari dengan kode tadi PKLUV yang bergerak dari Cengkareng menuju ke kendari. Sejauh ini belum ada permasalahan di situ kalau kita melihat secara garis besar tapi apa yang terjadi pada pukul 7 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Pesawat ini mulai bergerak kembali ke Jakarta artinya menempuh penerbangan dari kendari menuju ke Jakarta pemirsa. Lalu kemudian di hari yang sama masih 25 Januari 2024 sekitar pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah pesawat ini melakukan kontak dari Air Traffic Control atau ATC Kendari ke ATC Makassar. Masih sempat ada komunikasi yang terjadi dari pesawat dan juga ATC. Nah kemudian pada pukul 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah pesawat ini berada di ketinggian 36 ribu kaki pemirsa. Dan sempat terjadi percakapan antara pilot serta kopilot di mana saat ini pilot yang kemudian meminta izin kepada kopilot untuk bisa beristirahat sebentar dan kemudian disetujui oleh kopilot dari pesawat tersebut. Pada saat pesawat berada di ketinggian 36 ribu kaki. Menempuh penerbangan dari kendari menuju ke Jakarta. Berikutnya pada pukul 8 lewat 37 menit setelah itu apa yang terjadi? Kopilot ini kemudian mengambil alih kendali pesawat tersebut. Setelah pilot meminta izin kepada kopilot untuk bisa beristirahat sebentar tadi dalam percakapannya. Di ketinggian 36 ribu kaki pesawat bergerak dari kendari menuju ke Cengkareng. Atau menuju ke Jakarta. Lalu pada pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat pemirsa masih di ketinggian 36 ribu kaki pilot ini sempat terbangun dan berbincang selama 30 detik kemudian sang pilot tertidur kembali. Inilah yang terjadi menit per menit aktivitas yang ada di pesawat Batik Air Airbus A320. Lalu pada pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat kopilot ini meminta izin ke Air Traffic Control atau ATC untuk mengalihkan penerbangan ke 275 derajat dan mendapatkan izin. Artinya masih ada kendali kopilot di situ, masih ada komunikasi. Bahkan kopilot pada pukul 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat ini juga berkomunikasi dengan awak kabin pesawat. Selanjutnya pemirsa pada pukul 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat kopilot ini juga berkomunikasi dengan ATC Jakarta dan diinstruksikan untuk mengikuti koordinat kurus 2G. Ini terjadi pada pukul 8 lewat 43 menit masih ada komunikasi antara kopilot dengan ATC Jakarta dan kemudian mendapatkan respons diinstruksikan untuk mengikuti koordinat kurus 2G. Lalu tidak berselang lama pemirsa. Kopilot ini tidak sengaja tertidur. Usai membaca instruksi ATC dari Jakarta. Tidak lama berselang pemirsa. Sempat terjadi komunikasi antara kopilot dengan ATC. Sudah mendapatkan instruksi balasan. Dan sesaat setelah itu kopilot ini tidak sengaja tertidur. Usai membaca instruksi dari ATC Jakarta. Pada pukul 8 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat ATC Jakarta berulang kali mencoba untuk melakukan kontak pesawat. Namun tidak lagi ada respon. Nah berikutnya pemirsa kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda. Ini permasalahan yang sama di mana pilot-ko-pilot ini tertidur saat penerbangan. 30 April 2022 dari informasi yang kami himpun ini ada ITA Airways di mana pilot-ko-pilot tertidur selama 10 menit pada ketinggian 38 ribu kaki di atas Perancis. Kalau kasus yang kita temukan di Indonesia tadi yang kita lihat bersama pada 25 Januari 2024 tadi berarti pilot dan kopilot ini tertidur selama 28 menit pemirsa. Nah kemudian kita lihat kasus lainnya 15 Agustus 2022 ada Ethiopian Airlines di mana pilot-ko-pilot ini tertidur. Pada penerbangan dari Kartum, Sudan menuju ke Addis Ababa, Ethiopia hingga melewati waktu mendarat tetap berada di ketinggian 37 ribu kaki. Kita akan kembali membahas mengenai peristiwa ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber dan tentunya bersama dengan Caca Anissa. Terima kasih Ken Ana dari data yang dihadirkan oleh Ken Ana langsung saya tanya kepada Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa yang dilakukan oleh pihak maskapai terhadap dua pilot tersebut sudah tepat tidak mengingat ada kasus juga sama terjadi tertidur tapi dipecat tapi dinonaktifkan. Ini bagaimana? Ya memang sudah menjadi praktek dalam dunia penerbangan ketika pilot itu mengalami masalah itu dibebas tugaskan dari tugas terbang. Pertama adalah untuk memfasilitasi investigasi. Investigasi ini tidak lagi mencari siapa yang salah, jelas salah kan. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi kemudian dicari lagi. Apakah sistem yang ada sekarang ini sudah cukup atau masih perlu perbaikan dan sebagainya. Sehingga investigasi itu bisa tuntas tidak terganggu jadwal terbang para pilot. Yang kedua juga, saya yakin kedua pilot itu saat ini juga dalam kondisi stres. Stres malu terhadap rekan sekerja, juga malu menghadapi publik. Nah dalam kondisi stres ini pilot juga tidak layak untuk terbang. Jadi memang dibebas tugaskan sementara ini adalah langkah-langkah untuk memfasilitasi penyelidikan dan juga preventif agar pilot tidak terganggu saat kerja. Demikian. Ya, ditahan dulu Pak Alvin Li. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada dua narasumber. Lantas bagaimana nih? Karena ada publik gara-gara satu insiden saja asal menaik pesawat langsung takut pemirsa. Sesuai dengan judul saya, jadi was-was, jadi negative thinking, jadi takut apakah pilot itu semua tertidur ketika menerbangkan pesawatnya. Usai jadah berikut.